Untuk mengangkut penumpang pada idul Fitri nanti, PT Kereta Api Indonesia menambah jadwal perjalanan sekitar 4% dari tahun lalu. Tiket tambahan lebaran bisa dipesan per 16 April 2018. 40 perjalanan kereta api tambahan dengan jumlah kursi 23.752 per hari sudah bisa dipesan pada 16 April atau hari Senin mendatang pada pukul 00.01 WIB. Cebarat pemesanan tiket kereta tambahan bisa dilakukan melalui sejumlah aplikasi gerai dan juga minimarket. Untuk kereta reguler jarak jauh dan menengah per 13 April 2018, dari ketersediaan 2,2 juta kursi, 43% telah laku terjual. PT KI juga menambah petugas untuk menjaga perlintasan. 10 hari sebelum lebaran, PT KI akan menggelar program pembagian takcil dan juga makanan gratis untuk berbuka puasa dan sahur bagi penumpang. Total perjalanan kereta api tahun 2018 ini 393 dan tahun lalu itu 379. Jadi ini penambahannya kira-kira 4%-an perjalanan kereta api. Lalu yang kita sajikan tadi itu adalah tersedianya tempat duduk. 23 ribu itu tersedianya tempat duduk berdasarkan kedatangan kereta yang baru dari INKA. Ini ada 4 trainset akan datang baru untuk membantu pengangkutan armada kita. Untuk tempat duduk bahwa angkutan baliknya itu kita katakan akan penuh manakala TD-nya sudah terjual habis. Jadi tetap ketersediaannya jumlahnya itu naik dari tahun lalu. Terima kasih telah menonton!